selamat menikmati dari sini ya ini kampung Atan Tambelan dan awak yakin Atan Tambelan pasti sangat gembira melihat video ini suasana Tambelan ketika sudah tahun 2022 jadi di suasana yang sangat cerah dan riang gembira ini guys kita sangat beruntung bisa tengok-tengok Tambelan buat kalian yang tak tahu Tambelan ini dimana Tambelan ini dia salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepri kalau nontonlah videonya sampai selesai karena hanya orang-orang tertentu aja dia yang nonton video ini sampai selesai kalau orang-orang biasa atau orang-orang pada umumnya dia tak nonton video kayak gini guys kalian tahu kan orang-orang pada umumnya tuh nonton konten seperti apa jadi kalau kalian nonton konten-konten apresiasi dari Kepri berarti kalian termasuk orang-orang tertentu guys orang-orang tertentu nih jumlahnya tak banyak guys tapi ada Tambelan ini dulu dia salah satu dari Pulau Tujuh kalau kalian pernah dengar Pulau Tujuh Pulau Tujuh tuh kan dulu ada Petarempak, Jemajah, Midai, Serasan, Tambelan Bungguran Barat, Bungguran Timur Tambelan ini salah satu dari Pulau Tujuh yang waktu itu cuman sekarang Tambelan masuknya dia di Kabupaten Bintan di video tahun lalu kalau tak salah video Tambelan juga yang dikirim sama Bang Uda Rizky tuh banyak yang komen kenapa Tambelan ini tak masuk Kalimantan karena jaraknya lebih dekat ke Kalimantan Barat nah itu awak tak bisa jawab guys karena bukan otoritas awak kalau kita lihat dari petanya Tambelan ini memang dekat sama Kalimantan tepatnya Kalimantan Barat wih cantik guys ya jalannya kecil sih ini ngeri-ngeri juga nih naik motor kayak gini ya tak terus banyak orang jemur cengkeh jadi selain kota penghasil ikan di Tambelan ini juga pertaniannya cengkeh berarti cengkeh sama apa ya wuh banyak kan kapal-kapal guys kapal-kapal, pompong-pompong cantik sih Pulau Tambelan ini akhirnya jernih guys awak pernah nonton video video siapa ya pokoknya dia mancing guys dekat tepi-tepi pelantar nih aja ikannya ada banyak apalagi kalau ke tengah laut Tambelan ya dan Tambelan ini sudah ada bandara udah ada air portnya guys kalau kalian mau ke Tambelan kalian bisa naik kapal Ruru juga naik kapal sabuk sama naik kapal penli sama naik pesawat cuman jadwal pesawatnya itu awak tak ngerti tapi ada pesawat ke Tambelan ini di Tambelan ini juga ada gunung namanya Gunung Kutel nah ini kan kita jalannya di pelantar-pelantar di tepi laut ini kan guys nanti jalanannya ini dia bisa ke arah bukit ke arah pegunungan gitu jadi nampak ke laut sini pokoknya cantik sih Tambelan ini cuman jalanan yang bagian sini ini memang agak kecil jadi hanya motor aja guys mobil tak bisa lewat tapi pompong sama kapal-kapalnya banyak guys ya di video tahun lalu itu banguda Rizky itu ke Tambelan juga banguda Rizky itu naik ke Gunung Kutel nah itu pemandangannya mantap guys dari Gunung Kutel itu melihatnya ke sini kalau kalian mau nonton videonya kalian klik aja link videonya ada di bawah kalau ini suasana di pelantar-pelantar dekat Tambelan ketika sudah tahun 2022 jadi kita ini sangat beruntung guys terutama si Atan Tambelan lah kita semua ini bisa tengok-tengok Tambelan guys ketika sudah tahun 2022 karena kita tak tahu kan suasana Tambelan ketika sudah tahun 2.992 apakah Youtube ini masih ada Facebook ini masih ada kan di tahun segitu tapi kalau kalian ada yang ternonton video ini di tahun 2.992 itu cobalah kalian komen di bawah perubahan-perubahan apa yang terjadi di Tambelan ketika sudah tahun 2.992 itu di depan sana itu yang bukit-bukit itu itulah bandara Tambelannya koordinat bandara Tambelannya jadi setiap depan rumahnya ini ada kapal-kapal guys ada pompong-pompong cantik eh ini yang kirim video namanya Ramdan Ramdan ini masih saudara juga sama Bang Uda Rizky tapi dia tak saudara dengan si Atan Tambelan ini beda orang nih kalau Atan Tambelan walaupun namanya Atan Tambelan tapi dia kirim video suasana kota Pekanbaru sama suasana kota Bang Ginang jadi Atan Tambelan ini awak rasa lagi bergembira ria dia menonton suasana pulau Tambelan ini bukan video pulau Tambelan pertama kali guys di tahun-tahun sebelumnya itu udah pernah juga kita upload suasana-suasana Tambelan ketika sebelum tahun 2022 cantik eh Tambelan nih guys airnya jernih nih jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Tambelan kecamatan Tambelan atau pulau Tambelan nah inilah tadi nah ini ada bandara Tambelan ini bandara Tambelan nih guys airnya jernih eh air lautnya jernih lihat kayak gini eh air lautnya jernih nah tadi yang video pertama itu itu kan di kantor camat Tambelan itu dekat sini nah dari sini ya kan lihat yang ke bawah sini nah inilah nih terus yang tadi barusan kita tengok-tengok pelantar yang lewat di tepi laut itu si Ramdan itu dia lewat dari sini nih dia lewat melepir disitulah inilah Pulau Tambelan Gunung Kuta itu dekat sini daerah sini daerah-daerah situlah Gunung Kuta itu ini awak zoom out nah itu banyak pulau-pulau kan cantik-cantik pulau nya guys Tambelan nih ini awak zoom out biar kalian nampak Tambelan itu dimana cukup tergambarkan dia memang sangat dekat dengan Kalimantan itu Singkawang Sambas Mempawah Pontianak nah ini Tanjung Pinang posisi awak di Tanjung Pinang Tanjung Pinang Provinsi Kepri jadi si Ramdan itu dari Pulau Tambelan dikirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan ini dia Pulau Bintan Tanjung Pinang ini dia tidak masuk di Provinsi Riau Tanjung Pinang ini dia masuk di Provinsi Kepri Batam pun dia masuk di Provinsi Kepri depannya ada negara Singapura dan Negeri Johor Malaysia cukup tergambarkan lah eh dimana Tambelan dimana Tanjung Pinang nah ini Pekan Baru jadi Atan Tambelan itu dia di Pekan Baru Provinsinya Riau Tanjung Pinang pun Provinsinya Kepri jadi kalau Tanjung Pinang tidak masuk di Provinsi Riau dimanakah letak wilayah Provinsi Riau jadi inilah letak wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda kalian jangan salah-salah lagi kalian kan dah dewasa semuanya jadi yang inilah letak wilayah Provinsi Kepri 97% wilayah Provinsi Kepri ini adalah lautan hanya 3%-nya aja Daratan jadi Provinsi Kepri ini lebih luas lautnya daripada Daratannya di Provinsi Kepri ada 2400 pulau lebih hanya 400 pulau yang berpenghuni di Provinsi Kepri ada Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna nah posisi awak kan di Tanjung Pinang nah ini Tambelan jadi cukup tergambarkan kan dimana Tambelan, dimana Tanjung Pinang nah Serasan, kalau Serasan ini dia masuk di Kabupaten Natuna ini masuk ke Natuna semua nih Kabupaten Natuna nah yang ini Kabupaten Kepulauan Anambas Tarimpak, Letung itu masuknya di sini Kabupaten Kepulauan Anambas dia beda dengan Kabupaten Natuna nah air kumpai ini Midai Midai ini dia masuk ke Kabupaten Natuna cukup tergambarkan lah nah ini Kabupaten Kepulauan Anambas nah kalau kalian pernah dengar Gunung Daik Bercabang 3 di Daik Lingga nah inilah Daik Lingga itu Gunung Daik Bercabang 3 itu ada di sini di Daik Lingga ini Daik Lingga ini dekat dengan Jambi juga dekat dengan Kuala Tungkal dekat juga dengan daerah Riau Daratan, Sungai Guntung nah posisi awak kan di Tanjung Pinang Provinsi Kepri, ini Tanjung Pinang yang kita nak tengok-tengok itu suasana Tambelan di Pulau Tambelan nah inilah koordinat Pulau Tambelan kalau kalian faham awak cakap apa coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja jangan banyak-banyak oh iya guys banyak orang yang jemur buah cengkeh buah cengkeh kan tuh di depan-depan rumahnya ini banyak yang jemur buah cengkeh inilah suasana perkampungan di Tambelan nah di depan sana itu Gunung Kuta di depan sama kiri mana ya Gunung Kutanya di Tambelan ini ada youtuber juga guys namanya Bang Rusli dia gamer streamer dari Tambelan ini tapi dia tinggal di Tanjung Pinang sih dia sering komen di video apresiasi dari Kepri cuman rumah Bang Rusli itu yang mana awak tak tahu kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah rumah Atan Tambelan di Tambelan aja awak tak tahu inilah suasana kota Tambelan guys ketika sudah tahun 2022 disini rumahnya dah modern guys tak rumah panggung ada sih rumah panggung cuman dah tak banyak yang mana Gunung Kuta ke sih ada kemarin tuh di kiri yang di depan situ tak Gunung Kuta nah ini nanti mereka jalan nanti naik ke atas bukit baru nampak ke laut itu guys cantik sih awak pernah lihat tahun lalu Bang Uda Rizky pun pernah kirim juga tak video ini tak salah awak tapi ini yang tahun 2022 guys Tambelan versi tahun 2022 bukan tahun 2021 oh ini apa kantor Kelurahan Teluk Sekuni nah ini diorang nak naik kat sini guys nak naik atas bukit nih nah ini cantik oh pake drone bagusnya ya liat ya kalau kalian mau kesini kalian hanya bisa naik kapal sama naik pesawat cuman jadwal kapalnya itu liat dimana ya biasanya sih awak liat dekat ini guys instagram anambas info anambas.info oh tuh dia cantik kan guys pulau-pulau ya wih seronok liat ya jadi di pelantar-pelantar tuh ada jalanan juga di atas bukit nih ada jalanan juga tuh ya kan oh itu tak gunung kuta tuh wih cantik guys seronok liat ya suka sih awak suasana-suasana kayak gini guys cantik eh inilah suasana Tambelan ketika sudah tahun 2022 videonya ini masih panjang nanti kita tengok suasana Tambelan dari perspektif yang berbeda lagi ini diorang tak tahu nak kemana nih tapi bukan ke arah gunung kuta sih tak tahu nih nak kemana makasih buat kalian sudah nonton makasih juga buat Ramdan Saudara Bang Uda Rizki yang sudah kirim video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya kalian gak apa-apa kan guys oh iya guys banyak pokok-pokok cengkeh eh cantik sih suasananya nih seronok liatnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih